Intro Aksi protes yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Puan Maimun pada Kamis 9 Mei 2019 dampak adanya bangunan semi permanen yaitu berupa lapak Bazar Ramadan. Para pedagang mempersoalkan adanya lapak Bazar Ramadan yang menutup bau jalan akses menuju pasar Puan Maimun yang menyebabkan penurunan pendapatan yang didominasi pedagang pakaian tersebut. Para pedagang yang merasa sangat terganggu dengan adanya lapak stan Bazar Ramadan meminta agar beberapa unik stan agar dibongkar. Salah satu pedagang yang menjual pakaian, Eli Kartini mengatakan, jauh-jauh hari sudah menghubungi pihak Perusda dan juga Bupati agar tidak dibangunnya stan Bazar Ramadan yang sangat mengganggu tersebut. Pak, dari awal kami sudah pergi ke Perusda, dilayangkan surat ke Perusda, Perusda tidak ada tanggapan. Habis ke Perusda saya disuruhnya ke kantor Bupati, turunnya masuk ke dalam. Makanya terjadilah antara kami dengan Bupati negosiasi. Kalau pasar ini pas atap boleh, kalau lebih dari atap itu harus kita bongkar. Sementara itu, Lurah Sungai Lakam Timur, Yudhia Novira memberikan arahan dan solusi bagi para pedagang dan pengelola stan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan lupa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan lupa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ini adalah orang-orang di dalam. Kalau tahun depan Pak Lurah tak kasih, pemerintah tak kasih, kita tak ada masalah. Dan pada akhirnya permasalahan dibahas di kantor Lurah Sungai Lakam Timur, serta akhirnya mencapai kesepakatan antara para pedagang dan pemerintah, di mana pihak pengelola sendiri membongkar beberapa unistan yang juga memakan bahu jalan umum tersebut. Kesepakatan sendiri sudah dibahas dengan Bupati, Perusdah, Kasat, Pol, PP, serta instansi terkait lainnya. Aziz Maulana, Dayaman TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Jangan lupa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.